Pemirsa untuk ketiga kalinya secara berturut-turut di tahun 2020, neraca dagang Indonesia mencatatkan surplus. BPS mencatat pada Juli 2020, neraca dagang Indonesia mengalami surplus sebesar 3,26 miliar dolar Amerika. Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan Juli 2020 mengalami surplus 3,26 miliar dolar Amerika. Jauh lebih besar dibandingkan Juni dan Juli 2019 yang mengalami defisit 0,86 miliar dolar Amerika. Adapun ekspor Juli 2020 mencapai 13,73 miliar dolar Amerika atau naik 14,33 persen pada Juni 2020. Namun ekspor secara tahunan turun 9,9 persen dari 15,24 miliar dolar Amerika pada Juli 2019. Kepala BPS Suharyanto mengatakan ekspor Juli 2020 disumbang oleh kenaikan ekspor migas sebesar 23,77 persen. Kita bisa melihat bahwa neraca perdagangan kita pada bulan Juli ini mengalami surplus sebesar 3,26 miliar. Surplus ini jauh lebih besar dibandingkan surplus pada bulan Juni 2020, juga jauh lebih besar dibandingkan dengan posisi bulan Juli 2019, di mana pada waktu itu kita mengalami defisit 0,28 miliar USD. Sementara nilai impor Indonesia sepanjang Juli mencapai 10,47 miliar dolar Amerika atau turun 2,73 persen dari Juni 2020 sebesar 10,76 miliar dolar Amerika. Penurunan terjadi lantaran adanya penurunan non-miga sebesar 5,7 persen. Jakarta Muhammad Olga, IDX Channel Sampai jumpa di video selanjutnya.